bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum nusana sadonyo bertemu lagi dengan dapur unidewi hari ini uni membuat goreng singkok rasanya enak renyah gurih garing dan lembut ikutin video uni terus sampai selesai ya bahan-bahannya singkong satu kilo sudah uni kupas dan uni potong-potong garam 1 sendok makan bawang putih 4 siung kalau kecil-kecil boleh 5 siung kaldu ayam bubuk 1 sendok makan dan es batu secukupnya ini uni dua aja lebih banyak lebih bagus biar nanti airnya dingin oke dosana sekarang uni akan mulai membuatnya pertama uni akan merebus dulu singkongnya boleh dosana rebus atau boleh dosana kupus ini airnya sudah mendidih ini akan uni dimasukkan singkongnya kita tutup dan kita rebus sampai singkongnya matang atau sampai singkongnya empuk kita tunggu menunggu singkongnya matang kita siapkan air rendamannya ini mangkok sudah uni siapkan kita masukkan kaldu bubuknya yang satu sendok makan tadi sama garamnya kemudian kita tambahkan air panas sedikit untuk melarutkannya kemudian kita aduk sampai larut kalau sudah larut kita masukkan ke air esnya ini es batunya tadi uni tambahin air airnya sesuai ini dengan dosana aja sampai nanti singkongnya itu bisa kerendam jadi dikira-kira aja airnya kalau bisa air dingin atau nanti ini dimasukkan ke kulkas lagi juga boleh biar dia tetap dingin ini kita masukkan kemudian kita lanjutkan bawang putihnya kita geprek atau boleh kita iris seperti ini aja juga boleh kemudian kita masukkan juga oke sudah selesai kemudian kita sisihkan oke disana singkongnya sudah matang kita matikan kompornya ini air es yang sudah kita siapkan tadi jangan lupa diaduk ini biar rata bumbu-bumbunya kemudian singkong yang masih panas langsung kita celupkan ke dalam air esnya seperti ini oke seperti ini disana kita rendam selama 10 menit sampai 15 menit kemudian baru kita goreng oke disana ini sudah 10 menit atau sampai itu pecah-pecah atau merekah kemudian kita tiriskan akan ini tiriskan biar nanti menggorengnya airnya enggak banyak oke setelah selesai ini tiriskan akan ini goreng minyaknya sudah ini panaskan ini minyaknya sudah panas matikan ini masukkan selamat menikmati selamat menikmati menggorengnya dengan api kecil aja kita goreng sampai warnanya cantik atau warnanya kuning kayak masak jangan lupa dibalik ya disana biar matangnya merasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disana kalau warnanya sudah kuning itu tandanya sudah matang boleh diangkat oke ini lanjutkan menggoreng sisanya selamat menikmati 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 selamat menikmati